Oke welcome back to my channel semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit Saya doain cepet sembuh teman-teman Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke langsung saja teman-teman Jadi kali ini saya mau bahas Sibah ya terkait ada pemindahan aset dan ini sangat-sangat fantastik teman-teman ya Karena 4 triliun token ya atau 4 triliun coin ya Ini banyak asumsi ya perpindahan ini untuk dijual dan lain-lain Tapi biar lebih jelas teman-teman ya Kita mau bahas disini ya Seperti biasa teman-teman ya sebelum saya lanjut ya kita update market dulu Untuk bitcoin disini masih seperti biasa ya untuk di bulan ini Masih baru putar-putar di 30 ribuan ya dolar Dan harga tepat saat ini 30.559 ya Atau adalah ya keraikan 0,008% Ethereum juga seperti biasa Tapi Ethereum ini hampir menjebol 1.900 dolar per token per coin ya Dan benar saja ya PP2 koreksi banyak banget ya 31,48% ini dalam ini dam ya teman-teman ya Ini terjadi penjualan besar-besaran ya Untung kalian gak masuk Oke untuk di PPUSD ya teman-teman kalian bisa lihat disini 1,53% untuk koreksinya Solana juga koreksi Rata-rata harga seperti kemarin teman-teman ya Lofi signifikan turunnya 12% ya Apalagi yang signifikan yang lain biasa-biasa aja Yang signifikan Itu saja kayaknya teman-teman ya Bryce lah ya Bryce terjadi koreksi hampir 4% Tapi kenaikannya kan sudah lumayan kemarin ya Hampir 20% kalau saya gak salah Oke apalagi nih ya Siba ya yang kita mau bahas hari ini 0,66% terjadi kenaikan ya Kita langsung saja ke beritanya teman-teman Diangkat dari The Crypto Basic teman-teman ya Jadi topiknya Paus Siba Inu ya Dorman dengan lebih dari 100 triliun Siba ya Dia memindahkan 4 triliun token Siba Wow ini dijual apa-apa nih Udah pada panik nih yang punya banyak Oke jadi saya Cornwells ya atau investor besar ya di Siba Inu Yang tidak aktif selama lebih dari 157 hari ya Telah melanjutkan aktivitasnya Mendistribusikan lebih dari 4 triliun Siba Ke berbagai dompet dalam waktu 4 jam Saya kalau dengar 4 triliun itu saya ingat Binan ya Soalnya dulu ya Binan itu pindahkan 4 triliun juga ya Dari pertama dari Binan dia lempar ke Siba Swap ya Untuk di staking Terus dia keluarin lagi ya Dan ya pokoknya tiap 4 triliun ini Saya ingat CZ sih Kita lihat ya disini gimana ya Apa benar apa gimana Pasti terdetek apalagi kalau blog on chain ya Yang berikan info ya Pasti terdetek tapi ini dari spot on chain ya Oke kekhawatiran telah muncul diantara para pendukung Siba Atau dari Siba Army lah ya Karena Paus Siba Inu yang tidak aktif baru-baru ini melanjutkan aksinya ya Per pembaruan Kamis Data menunjukkan dompet investor awal Siba Inu ini Telah tidak aktif selama 157 hari Jadi kayaknya dia sudah ngehold 157 hari ya Data dari spot on chain lah Dia membagikan perkembangan terbaru ini Mengungkapkan bahwa Paus Siba telah memindahkan lebih dari 4 triliun token Siba Ke beberapa alamat dalam waktu 24 jam setelah kebangkitan Jadi kayaknya take profit Tapi kita belum tahu infonya dia sudah jual apa belum Karena kalau kita lihat untuk harga Siba teman-teman ya Kalau kita lihat disini Harganya masih fluktuatif menurut saya ya Belum ada terjadi Belum terjadi ini ya Dump ya Karena kalau dibuang ini pasti akan terjadi koreksi teman-teman ya Ini kita bisa lihat ya candle dari Siba teman-teman Teman-teman lihat ya ini time framenya satu hari ya Jadi hitung aja nih satu candle satu hari Ini masih dalam ya hampir sebulan ini Harga Siba masih disitu-situ aja ya Masih sideways teman-teman Jadi saya rasa belum terjadi pembuangan ya Belum terjadi penjualan Jadi kalau ada teman-teman yang khawatir Oh nanti akan dijual ya Saya belum bisa katakan ya sudah dijual ya Karena harga Siba masih maintain disitu Dan inilah data dari spot on chain Dia sudah share di Twitter Kalian bisa kesana Cek langsung teman-teman ya Siapa tau kalian mau nge-track smart contractnya ya Siapa tau ya Oke data dari etherscan mengkonfirmasi klaim ini ya Dan etherscan menunjukkan bahwa Pau Siba Inu yang kaya mendistribusikan Tepat 4 triliun ya 4 triliun Siba ya Senilai lebih dari 30 juta dolar Di 9 dompet baru Jadi 4 triliun token Dia bagi menjadi 9 ya Berarti mungkin satu token Satu dompet Kalau let's say 10 Berarti sekitar 400 miliaran lah ya Koreksinya kalau saya salah ya Oke dan dalam transaksi pertamanya Yang dilakukan pada pukul Jam 8.40 UTC ya Pada 12 Juli ya Paus tidak dikenal itu memindahkan Sejumlah kecil 107 Siba ya Ketertentu Kedompet tertentu ya Selain itu dia men-transfer masing-masing 500 miliar token Siba Inu Ke 8 alamat terpisah Dalam waktu singkat Ini kalau mau dijual Kalau menurut saya pribadi ya Kalau dia mau jual Enggak mungkin dia bagi-bagi ya Tapi ya Ini persepsi saya teman-teman ya Kalau mau dijual Enggak mungkin bagi 9 ya Mungkin ya kalian Dia bagi 2 aja Terus dia jual ya Saya curiganya dia mungkin melakukan Scalping ya Bisa jadi seperti itu Karena dia totalnya kan punya 10 100 ya 100 ya teman-teman ya Dia punya lebih dari 100 triliun Ya Dia punya 100 triliun Dan dia cuma mainkan 4 triliun Jadi hitungannya ya Kayaknya dia scalping dia Atau memang benar-benar dia trader teman-teman ya Oke Well ini ya Masih membanggakan sekitar 6,2 triliun Siba ya Setelah transfer besar-besaran ini Dari data spot on chain Mencatat bahwa investor Berkantung tebal ini menarik Lebih dari 100 triliun Siba di beberapa dompet Ya Dan disini transaksi di Masa lalu ya Atau sebelumnya juga Di Kontrak ini Atau di Wells ini ya Terjadi ya Seperti disebutkan Transaksi Siba Inu terakhir Dilakukan pada alamat Paus ini Terjadi pada 5 Februari Ketika ia menerima sekitar 7.050 token Siba Inu Dari alamat Coinbase ya Dan sebelumnya juga Dia telah memindahkan 229 ribuan ya Siba ke bursa teratas Dan ada beberapa lagi Untuk Transaksinya ya Dan itu semua Didetect oleh Look on Chain ya Kali ini kalian bisa cek langsung juga Postingannya di Twitter ya Dan kalau kita lihat disini Ya dampak pada harga Siba Inu Ya seperti yang saya bilang tadi Selama 30 hari terakhir ini pun ya Masih seperti Biasa ya Masih Masih Sideway Ini kalau kita hitung Hampir 30 candle nya Bisa dibilang Start di Di Low nya ya Di bulan kemarin ya Ketika terjadi kenaikan Dia open di merak Terjadi kenaikan Habis itu turun lagi Dan sideway ya Jadi kalau kita ambil Rata-rata untuk Di bulan ini ya Ini masih masuk Di harga Sideway Ya Tidak masuk Di harga turun Jadi Konfirmasi ini Belum bisa Kita katakan Kalau sudah dijual Ya Mungkin dia scalping Ataupun dia masuk Di derivatif Ya karena ada beberapa exchange Yang Masukin Siba di Derivatif Ya Tapi gak terlalu memicu sih Karena derivatif kan Live trading gitu Teman-teman ya Tapi ya bisa saja dijual Bisa saja Enggak Karena Dipindahkan Ya Tapi menurut saya tidak sih Kalau kalian tanya ke saya Kira-kira gitu ya Sampai disini teman-teman ya Penjelasannya Semoga ini bermanfaat Dan tetap Dior ya Do your own research Gunakan uang dari sebiopi jak mungkin Semoga sehat dan sukses terus Buat kalian semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya